Intro Pemisah tambahan kasus COVID-19 di Bali masih landai. Pada 17 Mei 2022 jumlah kasus COVID-19 yang dilaporkan kembali di kisaran belasan orang. Sementara itu pasien sembuh mengalami kenaikan dari sehari sebelumnya yang mencapai 11 orang. Jumlahnya lebih banyak dari kasus baru. Habar baiknya korban jiwa nihil dilaporkan. Sudah 15 hari berturut-turut, Bali mencatatkan tidak ada pasien COVID-19 meninggal. Dari data Satgas Penanganan COVID-19, tambahan kasus mencapai 18 orang. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 157.437 orang. Genap, sepekan, berturut-turut, Kabupaten Badung menjadi penyumbang terbanyak kasus harian. Jumlahnya 15 orang. Sementara itu tambahan kasus yang dilaporkan Denpasar 2 orang, Gianyar 1 orang, ada 6 Kabupaten Kota. Nihil tambahan kasus, rinciannya Tabanan, Jemberana, Bangli, Kelungkung, Karangasam, dan Buleleng. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 28 orang. Sebanyak 152.681 orang dinyatakan sembuh. Badung juga menjadi yang terbanyak melaporkan tambahan pasien sembuh. Jumlahnya mencapai 22 orang. Sementara itu Denpasar melaporkan 6 pasien sembuh, 7 Kabupaten Nihil tambahan pasien sembuh, rinciannya Karangasam, Jemberana, Tabanan, Gianyar, Kelungkung, Bangli, Buleleng, melatih korban jiwa. Tetap 4.506 persatu orang, rinciannya 4.555 WNI dan 6 WNA. Yah Dewi Balipos melaporkan.